Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa, Dirti Pidum Baris Krim Polri saat ini masih terus memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan pengkindaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Sejumlah kecaman pun muncul dari sejumlah masyarakat karena pernyataan tersebut. Informasi selengkapnya sudah ada Andromeda Arizal langsung dari Baris Krim Polri. Andromeda, apakah ada rencana Dirti Pidum Baris Krim Polri untuk melakukan pemanggilan terhadap Rocky Gerung? Ya, Febrian dan juga Pemirsa, hingga kini Direkturat Tindak Pindana Umum atau Dirti Pidum Baris Krim Polri masih belum melakukan pemanggilan kepada Rocky Gerung terkait dengan dugaan hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah menghina kepada Presiden Joko Widodo. Sampai sejauh ini memang belum ada pemanggilan terhadap Rocky Gerung, hanya saja Baris Krim Polri ini sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa orang saksi baik itu saksi ahli, kemudian barang bukti dari rekaman video, dan juga beberapa hal lainnya. Nanti kemudian Direkturat Tindak Pindana Umum atau Dirti Pidum Baris Krim Polri akan melakukan pemanggilan kepada Rocky Gerung setelah lengkap. Lengkap ini artinya keseluruhan baik itu barang bukti, saksi-saksi ahli juga ini sudah dipersiapkan. Selain itu juga memang disampaikan juga oleh Dirti Pidum Baris Krim Polri yaitu Brigjen Johendi bahwa sejauh ini memang ada 25 laporan terkait dengan dugaan yaitu adalah pengkhinaan terhadap Joko Widodo. 25 laporan ini bukan hanya kepada Baris Krim Polri saja, melainkan juga dari beberapa polda yang ada di Indonesia. Kami menurutku memang ada 2 laporan di polda Metro Jaya, kemudian juga 3 laporan dari polda Sumatera Utara, dan yang paling banyak yaitu adalah 11 laporan dari polda Kalimantan Timur. Kemudian semua laporan ini nantinya akan diserahkan atau disentralkan di Baris Krim Polri, ini adalah untuk mempercepat proses penyelidikan. Dan nantinya Baris Krim Polri pun juga akan dibantu oleh dari tim penyelidik dari beberapa polda ini untuk mempercepat proses penyelidikan terkait dengan pencemaran nama baik dari Joko Widodo. Selain itu juga Febrian dan juga Apamir, saya boleh ketahui bahwa terkait dengan Rocky Gerung ini memang ini diduga melanggar pasal 28 juta, pasal 45 undang-undang 19 tahun 2006 terkait dengan undang-undang ITI dan juga terkait dengan penyelidikan dan penghinaan. Febrian. Ya Andromeda, apakah ada tanggapan terbaru terkait dengan kecaman dari sejumlah pihak yang diterima kepada Rocky Gerung? Ya betul sekali Febrian, seperti yang Anda sampaikan bahwa ternyata kecaman ini ataupun juga aksi unjuk rasa ini muncul. Bahkan baru-baru ini kami mendapatkan informasi bahwa kediaman dari Rocky Gerung sendiri ini ada aksi unjuk rasa. Kemudian juga kami melihat di Cerebon pun juga sejumlah ibu-ibu juga melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan untuk di masyarakat Dayak pun juga mengecam. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung berkaitan dengan salah satu statementnya yaitu adalah menyatakan bahwa ibu kota negara hanya bagian atau warisan dari kekuasaan Presiden Joko Widodo. Lalu seperti apa tanggapan dari Baris Kempori memang menghimbau kepada masyarakat terkait dengan ini. Ini proses penyelidikan sendiri masih terus berlangsung dan juga proses hukum yang juga bisa menaati atau menghargai proses hukum yang berlaku. Kemudian ada hal yang Joko Widodo ini tidak melakukan pelaporan terkait dengan hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada dirinya. Demikian kemudian yang dapat kami sampaikan oleh Baris Kempori. Kita tunggu seperti apa update kelanjutan terhadap kasus ini. Kembalikan Anda di studio. Terima kasih.